hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam jadi ceritanya ini tadi begini saya sudah bikin program saya sudah bikin penjelasan saya sudah bikin desainernya tapi tidak terikot jadi ini ya gini untuk pembahasan video kali ini saya akan bahas yaitu tentang pengisian inilah false pump di tank mungkin karena saya sudah bikin program nanti saya jelaskan bagian-bagian programnya apa paling sama nanti pembuatan desainernya ini ya karena saya manis untuk bikin program lagi terlalu panjang kita simulasikan dulu deh biar tahan di sini ada ada lima tombol yaitu Master on Master off PB untuk ngisi tanky kemudian ada PB untuk mengisi tanky sama stop ada indikator panel on sama off ada motor untuk menempa air dari bawah ada valve untuk mengisi si tanky ada valve untuk membuang si air kayak gitu terus disini ada sensor tanky kosong sensor tanky dalam keadaan setengah dan full bagi sini ada indikator untuk berapa value dari tanky itu kita simulasi kan lagi lah kita simulasi Ok kita simulasi tersebut dia crispy on kita simulasi kita tekan master off, dia off kaya gitu jika kita tekan master off, dia off kita turn on, dia on pas paten ngisi, dia ngisi kita stop desktopnya kita kosong kita berkurang kita aktif ini ke dalam ini sih, kalau kita buka dulu baru panggangan mungkin sederhananya sistemnya kaya gitu ya aduh aduh badan saya kurang enaknya jadi jadi pertama kayak biasanya kan kalau saya jelasin kan ini ada konsepnya nih ini ini dari konsepnya itu ini ada tanky terus di sini ada file of input valve in kita ada selang sini ada pompa sini ada valve untuk keluar valve out ya itu tadi jadi ketika on ditekan maka belum terjadi apa-apa belum terjadi apa-apa baru kalau pb fill ditekan valve buka dulu nih kalau buka dulu baru pembanyak on pembanyak on baru air mengalir karena valenya udah buka jadi ngisi tanky gitu nah kemudian jika sudah mencapai titik penuh maka dia sistem pengisian ini mati terus jika kita tekan tombol empati maka valve out nya akan bekerja dan air yang ada di dalam tanky ini keluar mengalui valve out kurang lebih secara umum seperti itu terus penjelasannya apalagi ya ada instruksi add plus plus yaitu add binary kalau dplc nya kan add plus plus d0 berarti ini tambahkan binary ke d0 contohnya ini ini kan ketika formatif maksudkan jenama terus nih 30 33 34 ini menambah setiap 0,2 detik karena ini input nya untuk kerja logik 1 setiap 0,2 detik kayak gitu itu kalau add plus plus kalau add minus minus nah dia akan mengurangi data d0 setiap 0,2 detik sebanyak 1 desimal kayak itu jadi dia berkurang terus menerus nah fusi nya dia nambah atau mengurangi terus ini buat apa sih dia buat animasi yaitu animasi ini kan ini kan saya ambil dari level meter level meter tarik kesini level meter kan terus setting alamat selamatnya itu apa ini kan di 0 berarti kita ikutin di 0 ini ganti data memory D 0 kayak gitu oke nah ini kan warnanya beda-beda nih ini bisa di setting property crank ini ketika dia mati warnanya abu-abu ketika dia aktif maka dia warnanya biru ini ganti biru semua kayak gitu oke lo biru sama nah dia akan naik turun nih otomatis kan tadi kan datanya kan plus 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 terus nambah-nambah terus ini mengurangi terus right nah itu kita disini tadi untuk tanky nya itu pakai rank maksimal itu 100 jadi untuk indikator full itu saya saya pakai 100 indikator minimum saya pakai 0 indikator setengah-tengah ini 50 ini saya buat untuk middle nya kayak gitu programnya di sini nih apa lagi ya add plus plus sudah concept sudah pengisian animasi ini sudah ya saya jelaskan saya jelaskan programnya langsung bagian-bagiannya itu bagian pertama seperti biasa disini ada master on ini tombol on tombol off baru master on nya nyala sebagai power jika master on nyala dia menghidupkan interlock nah kemudian disini room room ketiga ini isinya adalah itu program dimulainya untuk pengisian tanky jika pb fill ditekan maka file input tank aktif dia mengunci setelah setelah satu detik baru pompanya aktif jadi dia ini buka dulu baru pompanya bisa aktif karena jika pompanya aktif dulu maka disini sudah ada air valve nya belum kebuka bisa pecah pipa ini jadi harus valve nya dibuka dulu baru pompanya bisa aktif kayak gitu valve aktif setelah satu detik satu detik maka dia baru menghidupkan pompa setelah pompa aktif nah ini baru kita mainkan yang simulasi tadi pompa aktif maka dia menambahkan binary increment ke D0 jadi D0 itu ditambah 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu jadi kan gini nih D0 ditambah 1 sama dengan kan ini pertamanya 0 sama dengan 1 kemudian ini pulse pertama logic 1 pertama logic 1 pertama sama terus ketika ada logic 1 ke 2 D0 kan isinya sudah 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya kayak gitu ini untuk jadi kita nambah terus sampai kan ini pom aktif nih sama-sama aktif ketika D0 sudah mencapai 100 karena kita karena kita karena kita disini kan ranknya 0 sampai 100 kan jadi untuk settingan maksimumnya saya kasih 100 jadi ketika sudah 100 maka pumpnya mati kayak gitu atau sistem pengisiannya mati nah ini W3 mematikan W1 kayak gitu ya mati terus ini bisa dimatikan juga melalui PB stop dan di interlock dengan valve empathy tank atau sistem pengosongan kayak gitu oke untuk sistem pengisian clear ya sekarang sistem pengosongan ketika PB empathy tank ditekan maka valve empathy tank terbuka kita lihat maka ini aktif kan airnya bisa keluar nih airnya keluar kemudian valve update empathy tanknya langsung bekerja maka dia langsung animasinya bekerja jadi D0 ini dikurangi terus menerus kalau tadi kan D0 ditambah menerus menerus karena ini dia pakai add minus minus maka D0 dikurangi terus menerus kayak gitu sampai jika D0 kurang dari sama dengan 0 maka sistem pengosongannya mati seperti itu untuk lebih amannya dia valve empathy tank ini dikasih syarat jika empathy tanknya lebih dari 0 yang terima 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 terima